Intro Artikel Selama 58 tahun sejak tanggal 1 Mei tahun 1963 Indonesia berhasil melahirkan 6 sikap perlawanan rakyat Papua oleh Gembala Dr. Socrates Yoman, masikap dan perilaku negara yang diskriminasi rasialisme, fasisme, kolonialisme, militerisme, kapitalisme, ketidakadilan, pelanggaran berat ham dan sejarah penggabungan Papua. Dengan proses PPRA 1969 tidak demokratis yang dimenangkan militer telah melahirkan 6 sikap yang khas bagi rakyat dan bangsa Papua Barat menghadapi penguasa kolonial Indonesia, yaitu 1. Awar enes kesadaran, seluruh rakyat dan bangsa Papua Barat menyadari dan ada kebangkitan bahwa Indonesia adalah penguasa kolonial modern yang menduduki dan menjajah bangsa Papua Barat dengan moncong senjata sejak tanggal 1 Mei tahun 1963 sampai sekarang memasuki tahun 2021. 2. United Persatuan Kesadaran dan Kebangkitan adanya pendudukan dan kolonialisme Indonesia atas bangsa Papua, sehingga Orang asli Papua melahirkan sikap persatuan dengan membentuk wadah perjuangan bersama, yaitu United Liberation Movement for West Papua ULMWP, ULMWP menjadi wadah politik resmi yang menjadi observer di MSG dan bersuara di forum-forum PIF, ACP dan forum internasional lainnya. 3. Distras Ketidakpercayaan, rakyat dan bangsa Papua telah kehilangan kepercayaan terhadap penguasa Indonesia. 4. Kepercayaan terhadap Indonesia menjadi gundul atau botak. Sudah tidak ada cara lain untuk kembalikan kepercayaan rakyat kepada penguasa pemerintah Indonesia. Label teroris terhadap orang asli Papua bertambah luka membusuk dan bernanah dalam tubuh bangsa Indonesia dari kacamata orang asli Papua. Oksus Jilid II No. 2 Tahun 2021 bertambah runtuhnya kepercayaan rakyat dan bangsa Papua terhadap penguasa Indonesia. 4. Ketidakpatuhan, dari kedasaran, kebangkitan dan persatuan dan ketidakpercayaan itu melahirkan ketidakpatuhan kepada penguasa Indonesia dan berbagai undang-undang dan ideologi bangsa. Contohnya, pada tanggal 17 Agustus 2021, mayoritas orang asli Papua tidak kibarkan bendera merah putih di halaman rumah seperti tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Rakyat dan bangsa Papua menyadari bahwa bendera merah putih ialah lambang penjajahan. Alam juga turut tidak setuju dan itu terbukti di Manokwari dan di Jembatan Merah, Jayapura. 5. Penolakan Sikap penolakan rakyat Papua terhadap Indonesia sudah dimulai sejak pelaksanaan PEPERA 1969. Hampir mayoritas 95% orang asli Papua menolak digabungkan dengan wilayah Indonesia dengan proses PEPERA 1969 yang dimenangkan ABRI. Petik 2. Bahwa 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua. Petik 2. Sumber pertemuan rahasia Duta Besar Amerika Serikat Utak Indonesia dengan anggota tim PBB, Fernando Ortiz Sanz, pada Juni tahun 1969, Sumari of Jekwe. Litman's Report, Juli 18, 1969, INNAA. Duta Besar RI, Sujarwo Chondronegoro mengakui, banyak orang Papua kemungkinan tidak setuju tinggal dengan Indonesia. Sumber, Punga Official Records MM, X1, Paragraf 126. Dr. Fernando Ortiz Sanz melaporkan kepada Sidang Umum PBB pada 1969. Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan negara Papua merdeka. Sumber, UN DOC, Aneksi, A7723, Paragraf 243-P. Keterlibatan militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya, Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando. Seandainya kami TNI tidak melakukan operasi tempur, teritorial, wibawa sebelum PEPERA 1969, pelaksanaan PEPERA di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka. 2009, Hal, 169, 6, Resistance Perlawanan. Sikap perlawanan rakyat dan bangsa Papua terhadap pendudukan dan penjajahan Indonesia itu sejak tahun 1960-an. Perlawanan atau penolakan itu terbukti tidak pernah terhenti dan sampai memasuki tahun 2021 ini masih dan tetap dilakukan perlawanan terhadap Indonesia. Yang menjadi tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia saat ini, bahwa lahirnya atau terbentuknya ketidakpercayaan, distras ketidapatuhan, disobedience, penolakan, rejection, dan perlawanan. Resistance terhadap Indonesia itu dilakukan oleh hampir 100% generasi muda Papua yang belajar dari dan dalam sistem pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang diselenggarakan Indonesia penulis juga generasi yang nengeyam pendidikan sekolah dasar negeri atau SD Interest, SMP Negeri, SMA Negeri dan Universitas Negeri Cenderawasi, tapi saya tidak. Menjadi orang Indonesia, karena penulis belajar proses sejarah penggabungan Papua ke dalam wilayah Indonesia dengan moncong senjata, penuh darah dan air mata yang dilawan oleh rakyat dan bangsa. Papua ialah akar sejarah konflik, yaitu diskriminasi rasial, fasisme, kolonialisme, militerisme, kapitalisme, pelanggaran berat ham, ketidakadilan, dan sejarah PEPERA 1969 yang cacat hukum dan Moral rakyat dan bangsa Papua juga menolak dan melawan hoaks, mitos-mitos, stigma, label diproduksi penguasa Indonesia, yaitu separatis, makar, OPM, KKB, dan teroris sebagai topeng atau tameng. Untuk menyembunyikan sejarah akar konflik Papua. Sekarang Indonesia menghadapi tantangan berat, yaitu kesadaran awareness persatuan, united ketidakpercayaan, distrust ketidakpatuhan, disobedience penolakan, rejection, dan perlawanan, resistance. Selamat membaca. Doa dan harapan saya, artikel ini menjadi berkat bagi para pembaca. Itawahupurom, Selasa, tanggal 7 September 2021. Penulis 1. Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua 2. Anggota Dewan Gereja Papua WPCC 3. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik PCC 3. Anggota Baptis World Alliance BWA 3. Anggota Bauan Gereja-Gereja Terima kasih.